Nah, sekarang sindromnya ulcus bubu. Ini ada berbagai macam tipe ulcus. Ini beda-beda penyakitnya, penampakannya kan beda. Jadi ulcus itu ada shanker atau ulcus durung, shankroid atau ulcus mole, dan herpes genital. Kalau shanker itu merupakan bagian awal, tahap awal, dari suatu penyakit kronik yang namanya sifilis. Si shanker ini adalah tahap primernya. Etiologinya adalah treponema papridum. Si bakteri yang berbentuk spiral ini. Kalau shanker itu khasnya, ciri khas ulcus bubu itu ciri khas dari ulcusnya akan sama dengan ciri khas bubunya. Kalau shanker itu dia bersih, tidak nyeri, batas tegas. Bentuknya bagus, tidak itu. Dan keras. Sama seperti bubunya. Keras, tidak nyeri, non-supu, rapi. Sedangkan shankroid, etiologinya adalah hemofilus du krei. Kenapa? Di sini ada kata-kata school of fish. Jadi kalau hemofilus du krei, dilihat di buah mikroskop, dia akan membentuk barisan seperti ini. Seperti ikan yang sedang berbaris di sekolah. Sehingga namanya school of fish. Kalau si school of fish ini, karakteristik ulcusnya berkebalikan sama shanker. Jadi dia berantakan, supuratif, nyeri banget kayak gini, batas tidak teratur, lunak. Sama kayak bubunya, nyeri, supuratif, lunak. Dan selanjutnya, herpes genitalis. Kan kita ada belajar yang dihitungan satu, herpes genital, yang namanya herpes. Berarti dia itu harus ada lesi vesikel atau gula, yang sifatnya herpetiform atau bergerombol. Selain itu, dia ada nyeri dan juga ada demamnya. Ini pasti. Cuman, yang namanya vesikel di daerah genital, itu kan sering tergesek. Sehingga dia itu biasanya kalau tergesek, pecah akan berubah menjadi erosi. Abis erosi, akan jadi ulcus. Makanya dia masuk ke sindrom ulcus bubos. Soalnya pasnya itu kadang datang-datang, udah bentuknya borok. Padahal sebelumnya, dia berupa vesikel. Jadi mirip ya, kalau herpes genital, itu ulcusnya mirip dengan si ulcus mole. Jadi dia nyeri, kotor, dan lunak. Cuman bedanya, dia ada demam dan didahului vesikel. Bubunya sama ya, nyeri, supuratif, dan lunak. Etiloginya adalah HSP2. Untuk perak ablum. Sekarang kita masuk ke sivilis. Tadi ya, sivilis itu ada primer, sekunder, laten, dan tersia. Pada fase awal infeksi, si treponema pallidum ini terserah, dia itu bisa masuk melalui mana saja. Kalau hubungan seksnya itu normal, berarti dia, si treponema pallidumnya ini, dia akan mempenetrasi, kalau laki-laki ya di penis, kalau perempuan ya di vulva atau di vagina. Tapi ada juga kan, seks kan sekarang tidak selalu seperti itu. Ada anal seks. Kalau anal seks, itu berarti treponema pallidumnya bisa masuk melalui mukosa anal atau rektal. Ada oral seks, berarti bisa masuk melalui mukosa oral juga. Atau misalnya cairan semennya itu kena, bukan semen. Jadi kan si sivilis ini, dia terkandung di ulkusnya ini. Si ulkusnya ini itu mengandung bakteri treponema. Kalau si ulkusnya ini terus dipegang sama kulit, kulit tangan misalnya, berarti kan otomatis si treponemanya ini bisa masuk ke kulit tangan. Si shankernya ini, dia itu akan muncul at site of infection. Si ulkusnya itu tidak selalu dipenis ya, tergantung pola hubungan seks lainnya itu seperti apa dan menulangnya itu lewat mana. Selain itu, pada primary sivilis, akan disertai sama regional limpa dinopati. Jadi kalau dia muncul shankernya di genital, limpa dinopati inguinal. Kalau misalnya di oral, mungkin limpa dinopatinya di daerah servikal. Si primary sivilis ini, dia itu bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Tapi bukan berarti tersembuh udah. Si treponemanya itu, dia masuk melalui pembuluh limpa, mungkin masuk ke peredaran darah. Ketika di peredaran darah itu, dia masuk ke fase sekunder, di mana gejalanya akan sistemik. Kan ditemui ruang. Diseminata seluruh tubuh, di mana ruangnya ini non-pruritik dan non-tender. Tidak getal, tidak nyeri. Pokoknya kalau si plus itu emang tidak ada rasanya rata-rata. Kemudian limpa dinopatinya juga generalisata, keras limpa dinopatinya. Dan ada yang namanya kondiloma lata. Nah, kondiloma lata itu apa? Kondiloma lata itu ada munculnya putil-putil. Yang bentuknya bulat-bulat kayak gini. Bulat, bulat, dan permukaannya rata. Bisa muncul di mana saja, termasuk di daerah kelamin. Itu ada bagian dari secondary sivilis. Nah, ini bisa sembuh lagi sebenarnya. Gejalanya bisa hilang sendiri. Tapi sekali lagi, treponemanya itu enggak mati. Dia itu lagi dorman. Masuk ke fase laten. Sebenarnya, 72% dari fase laten ini, mereka itu yaudah akan sehat-sehat saja. No further complication. Tapi, sebagian kecil dari yang kurang beruntung ini, dia akan develop yang namanya tertiary sivilis. Di mana terbentuk reaksi imun yang menyebabkan munculnya jaringan granuloma. Nah, di mana-mana. Dia muncul di jantung, di saraf. Nah, nama jaringan granulomanya ini adalah bumat. Oke. Kalau dia muncul di jantung, jadilah kardiofaskular sivilis. Muncul di medula spinalis, jadilah neurologik sivilis. Muncul di ginjal, ya akan ada komplikasi di renalnya. Jadi, bisa muncul di mana saja. Kalau sudah tertiary sivilis, ini sudah bukan kompetensi dokter umum lagi. Harus, tatasannya ini sudah multi-spesialistik. Karena dia komplikasinya itu bisa muncul di berbagai organ. Untuk pemeriksaan penunjangnya, dilakukan pemeriksaan serologi sivilis. Ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang sensitif dan pemeriksaan yang spesifik. Jadi, pemeriksaan yang sensitif, namanya saja sensitif. Berarti, dengan bakteri dengan jumlah sedikit pun, pasti akan terdeteksi. Masalahnya, tes yang sensitif ini, dia itu biasanya tidak spesifik. Sehingga tes yang sensitif ini hanya dilakukan untuk screening awal top. Tes yang sensitif itu namanya RPR dan VDRL. Setelah kalau misalnya ini positif, berarti, oke, karena screening, kemungkinan dia ini sivilis. Kita pastikan lagi dengan pemeriksaan yang spesifik, yaitu FTA, BF. Kenapa tidak jadi awal pakai yang spesifik saja, Kak? Karena pemeriksaan yang spesifik ini biasanya dia tidak sensitif. Jadi, kalau jumlah bakternya sedikit bisa saja, dia itu negatif palsu. Jadi, kita prefer pemeriksaan spesifik ini setelah screening. FTA-ABS reagennya atau TPHA. Ada dua. Positif, oke, berarti sivilis. Tergantung dia yang primary, sekunder, atau tersier, tergantung klinisnya. Kalau misalnya dia tidak ada gejala, tapi positif, berarti dia latensi filis. Tapi, misalnya dia ada shanker, terus positif, berarti primary. Kalau dia ada ruang seluruh tubuh, ada positif, berarti sekunder, dan seterusnya. Gitu ya. Ini ruangnya, copper penny rush, kayak gini. Banyak, tapi tidak gatel. Gumeni, termasuk bisa muncul juga di luar. Luar permukaan tubuh, sampai kayak gini. Onyel malata, ada tabes dursalis. Tabes dursalis ini adalah komplikasi neurologis tersering, dari sivilis, itu adalah ketika adanya kerusakan dari kolumna dursalis. Kolumna dursalis ini kan dia bertanggung jawab di proprioceptive, sehingga gejalannya akan dominan gangguan proprioceptive. Oke. Untuk terapinya, untuk herpes genital, sama kayak yang di intergumen 1 ya, pakai asikovir. Tofam asikovir, tepal asikovir. Nah, kalau untuk sivilis, kita pakainya adalah penis duel. Sivilis kan tadi kayak parah banget ya, penyakitnya bisa sampai tersiar gitu kan. Karena nakal banget penyakitnya ya, saking nakalnya sampai duel. Penis itu penisilin. Penis itu ada penis, penisilin itu ada dua, ada yang benzatin, ada yang procain. Kalau yang benzatin itu 2,4 juta unit single dose, kalau yang procain itu 600 ribu selama 10 hari. doksisiklin, dosisnya sama kayak tadi, 2x100 miligram. Cuman, karena ini sivilis, kita butuh terapi yang lebih lama ya, jadi 30 hari. R, erythromisin dosisnya juga sama nih, kayak granuloma inguinal kan. Nah, cuman dia lebih lama, 30 hari ya. Ini untuk primer dan sekunder. Untuk yang laten dan tersiar apa ya, sorry, untuk laten apa? Untuk sivilis laten, terapinya adalah, 3x penisilin benzatin dosis normal. Kan dosis normalnya 2,4 juta, ya kan? Dikasih 3x, selama seminggu sekali. Jadi, tiap minggu, diinjeksi penisilin benzatin 2,4 juta unit selama 3 minggu. Nah, sehingga totalnya jadi 7,2 juta unit. Kalau untuk tersiar gimana? Untuk tersiar itu masing-masing, kalau kardiofaskuler sivilis itu beda terapinya. Neurologi itu beda lagi terapinya. Dan itu bukan kompetensi dokter umum, jadi enggak usah diambil pusing. Nah, sekarang untuk kankroid, terapinya adalah CIS, C. Karena school of fish, fish tinggal di laut. C, S itu si provoksasin. 2x500 selama 3 hari. E, erythromisin, 4x500, 7 hari. Az, zythromisin, 1 gram single dose, per oral, sama saftriaxone. Dosisnya sama semua, kan? Tinggal dapat tambahan si provoksasin saja. Oke? Nah, sekarang ke yang bubo saja. Atau, lymphogranuloma venerum. etiologinya adalah klamidia, trakomatis. Khasnya, kalau LGV ini entahulkus negatif atau positif, tapi cepat hilang. setelah hilang, ini baru muncul bubonya. Nah, bedanya bubonya di sini, dia itu nyeri, edema, hiperemis, dan sukuratif. Dan biasanya nih, di soal itu, bisa sampai pecah, dan mengeluarkan nanah. setelah kewarna nanah, muncul lagi di sebelahnya lagi. Oke? Atau setelah kewarna nanah, dia nutup lagi. Oke? Itu LGV. Terapinya untuk LGV sama, obat-obatnya mirip-mirip, dapat tambahan, cuma tetrasiklin ya. Yang jadi khas adalah selama 14 hari atau 2 minggu. Oke? Nah, sekarang kita ke kutil kelamin. ini kondiloma akuminata. Tadi ada lagi kondiloma lata. Ingat, kalau lata, itu kutil juga, cuma dia rata. Itu adalah bagian dari sitilis. Kalau kondiloma akuminata, ini dia kutilnya bentuknya kayak gini loh. Ya, khas banget ya. Kayak siapa yang nggak tahu. Kalau lihat kayak gini, ini sangat jelas. Dia merupakan hasil infeksi dari virus HPV6 dan 11. ingat-ingat bedanya sama yang penyebab seaservik sama penyebab veruka. UKK-nya ini tampak adanya masa berbentuk verukos atau jengger ayam. Terus ada juga yang bilang bunga kol. Ada yang bilang berjonjot-jonjot. Ada yang bilang kasar. biasanya itu awalnya itu kecil, satu kecil terlalu lama jadi besar. Kemudian ini kalau si kutilnya ini ditetesi pakai asam asetat, dia itu bisa mengeluarkan warna putih. Kalau keluar warna putih itu namanya asetowetis positif. Asetowetis ini digunakan untuk memeriksa adanya infeksi HPV6. Tata waksananya golnya adalah untuk meluruhkan golnya adalah untuk meluruhkan si kutilnya ini sehingga kita pakai agen-agen keratolitik ada tinktura podofilin TCA trichloroacetat ada podofilotoksin ini merupakan turunan dari tinktura podofilin yang lebih mild sama krioterapi krioterapi ini yang non farmakologi sama bisa kauterisasi juga bisa intinya kalau untuk terapi kondiloma akumelata yang penting kamu tahu yang mana yang boleh diberikan pada ibu hamil yang boleh pada ibu hamil itu cuma dua TCA 80% dan juga tindakan krioterapi atau kauterisasi kemudian sisanya ini kamu tinggal cari yang mana yang boleh digunakan oleh pasien sendiri dan yang mana yang harus dilakukan oleh dokter tindakan jelas yang lakukan dokter kemudian yang dosis tinggi kayak tintura podofilin dan TCA ini dia harus dilakukan oleh dokter yang boleh dilakukan oleh pasien hanya yang podofiloteksin karena dia tadi mild oke ya gak boleh untuk ibu hamil ya yang lainnya penting itu oke soal ya nomor 13 jawab ya terapi yang tepat perempuan 27 tahun datang ke poskesmas dengan keputihan yang berbau nyeri dan gata disangkal sip Santi ya pada pemeriksaan fisik didapatkan duh tubuh putih keabuan pada pemeriksaan with test baunya amis dan ada clue cell ya pintar ya betul ya Santi kenapa kok jawabannya A karena lihat disini ada clue cell ada with test dan keputihannya warna abu-abu tidak ada keluhan lain berarti kalau udah bahas-bahas kayak gini berarti diagnosisnya adalah BV bacterial vaginosis ya tadi dia mama clean nah disini clean damisinya udah salah dosisnya salah berarti yang benar hanya yang A metronidazol nomor 14 biarnosis pasien yang tepat laki-laki 21 tahun datang dengan bintil-bintil di sekitar anus sejak 6 bulan yang lalu hairon nanti ya sip awalnya bintil-bintil kecil sedikit semakin lama semakin membesar dan banyak lesi bergabung menyerupai kembang kol jelas tidak adanya nyeri riwayat adanya luka di penis di sangkal ya pasien mengakui riwayat anal seks dengan sesama jenis makanya bintil-bintilnya di sekitar anus papul ferucosa multiple sewarna kulit ya diregio anogenital ya pintar semuanya jawabannya adalah yang A pondiloma akuminata oke oke nomor 15 terapi yang tepat untuk pasien laki-laki 18 tahun datang ke dokter dengan keluhan luka di kemaluan tidak nyeri oke ini khas ya luka tidak nyeri pasien mengelukan adanya benjolan di selangkangan kiri oke berarti dia ada luka dan ada bubo oke berarti dia ulkus bubo pasien memiliki riwayat berganti-ganti pasangan seksual pada pemeriksaan fisik ulkus soliter bulat tepi rata bersih tidak nyeri khas banget ya diagnosis apa terapi apa jampang ini diagnosisnya dulu deh apa deh yuk riski alia pinta shanker atau ulkus durum ya sip kan gampang di ulkus durum cuman penis doer nah disini gak ada yang gak ada doernya hanya ada penisnya yaudah yang A oke nomor 16 tata waksana yang paling tepat wanita 37 tahun datang dengan benjolan pada daerah kelamin sejak dua bulan yang lalu benjolan makin bertambah keluhan gatal nyeri disangkal suami pasien merupakan sopir truk ya sopir truk ini biasanya faktor risiko IMS kalau keluhan yang sama pada PF didapatkan benjolan multiple ferrucosa pada regio vulva ya pemeriksaan asam asetot 5% didapatkan lesi asetowide tata waksana paling tepat ya pinter ya santik kauterisasi ya betul karena kalau enukleasi insisi retinoin koretase ini bukan nanti harusnya kan di ini tegumen satu ya kita udah belajar beda-bedanya ini ya jadi udah tau ya sekarang nomor 17 tata waksana yang tepat diberi eh yaudah deh langsung aja nih bonus lah tata waksana yang tepat diberikan pada pasien kenapa kok jawabannya yang TCA kenapa enggak podofilotoksin kenapa enggak ini ya tingtura ini sih dia apa namanya tingtura podofilin ini dosisnya salah semua lagi kenapa dia yang A betul ya karena hamil ya dia perlu hamil usia 30 ya diagnosisnya adalah nih didapatkan papul keratotik berjonjot ya tadi konhiloma akumi nata ya kadang soalnya itu ngomongnya bukan hamil 30 minggu ya jadi kata-kata ini enggak ada kadang wanita 29 tahun G2 P1 A0 nah jadi kadang kalau yang enggak teliti bisa terjebak ya oke nomor 18 pemeriksaan penunjang akan didapatkan apa laki-laki luka dan nyeri luka dan nyeri pada kenamin tidak ada nyeri saat kencing oke berarti bukan uretritis ya tidak ada cairan keluar dari penis oke bukan duh tubuh berarti pasien memiliki riwayat berhubungan seksual dengan PSK pada pemeriksaan ulkusnya kotor tapi tidak rata dan nyeri tadi ulkusnya nyeri dasar kotor pinter ya riski dan hairon dia adalah chancroid chancroid ini dia penyebabnya hemovilius ducreia atau school of fish oke IMS selesai lanjut ya nanti kalau ada pertanyaan diketik aja aku jawab sambil jalan sekarang kita selamat menikmati